Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat dan bangsa Indonesia Federasi Olahraga Karatejo Indonesia 4Ki Daerah Istimewa Yogyakarta Bersiap menggelar kejuaraan internasional Piala Raja International Open Tournament Karate Tanggal 9 hingga 11 Desember 2022 Di Gor Among Rogo, 2.500 peserta dari berbagai daerah dan luar negeri Dijadwalkan hadir di kejuaraan dan kecekel Yogyakarta MJJ Ketua 4Ki Diy mengatakan kejuaraan memperebutkan Piala Raja Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 Yang baru kali ini digelar Sampai saat ini sudah terdaftar seribuan atlet dari 50 kontingen Dan ditargetkan akan ada 2.500 peserta pada penutupan pendaftaran 30 November besok pagi Persiapan sudah berjalan 80% dan tinggal pelaksanaan saja Target kami bisa menjadi event 4-5 tahunan yang besar dengan jumlah peserta 2.500 atlet Dari berbagai usia ungkap jayit pada wartawan selasa 15 November 2022 Secara khusus selain mendorong prestasi atlet karate Indonesia dan daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya Kejuaraan tersebut juga dijadikan ruang pembinaan bibit muda Karate Forky Diy berharap para orang tua untuk hadir menyaksikan dan membawa serta anak-anaknya untuk lebih mengenal karate Kami ingin olahraga karate disukai masyarakat Memacu minat kadet-kadet Agar bisa ikut Kelas ini sangat penting sekali Tidak kalah dari yang senior Atau internasional Bila diri karate ini sangat bagus Menyehatkan dan paling membentuk karakter anak Kami berharap para orang tua Mengenalkan karate untuk anaknya Sambung jahit Irwansa Ginting Wakil Ketua Forky Daerah Istimewa Yogyakarta menambahkan Penyelenggaraan mempersiapkan penghargaan untuk juara umum 1, 2, dan 3 Yang akan membawa piala raja total hadiah yang disuguhkan mencapai 50 juta rupiah Keseluruhan ada 129 kelas yang dipertandingkan Untuk kelas umum yang menjadi tertinggi ada 68 kelas Kami senang dengan situasi ini Karena antusiasisme para atlet sangat luar biasa Kami optimis bahwa generasi atlet karate kita terjalin dengan baik Sambung kinting Tiga hari penyelenggaraan Panitia berharap agar multiplayer efek event bisa dirasakan masyarakat Secara luas baik itu hotel penginapan, kuliner, serta wisata lainnya Apalagi tidak sedikit peserta hadir berasal dari luar kota Yang mengharuskan mereka stay di Yogyakarta Kami berharap multiplayer efek bisa terwujud Para atlet bersama orang tua saudara bisa menginap di hotel Berbelanja dan menyempatkan berwisata Harapannya kejuaraan ini bisa mendongkrak pariwisata di Provinsi DIY Yogyakarta Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Terkait kegiatan kejuaraan ini juga Maka admin yang berasal dari Kabupaten Tebu Provinsi Jambi Mengucapkan selamat dan sukses Buat porki daerah istimewa Yogyakarta Yang sukses akan menggelar Open Turnamen Internasional Bela Raja tahun 2022 Dan insya Allah kami dari Tebu Jambi juga akan mengirim atlet terbaiknya Itu saja Selamat siang Sukses selalu negeri Salam